Lili Indiani Pas Kibrakan Nasional asal Papua alami sepatunya copot. Sepatu membawa baki dari tim Indonesia Maju Pas Kibrakan Nasional 2023 Lili Indiani Suparman Wenda. Tiba-tiba copot usai membawa bendera ke tengah lapangan dan hentak menghadap Presiden Joko Widodo. Lili Indiani Suparman Wenda harus menghadap Presiden Jokowi dengan membawa baki tampan sepatu di kaki kirinya. Wanita asal Papua pegunungan itu pun harus berjalan kembali mengenai lapangan upacara tanpa sepatu. Lili Indiani berhasil bersikap tenang tanpa panik meski kakinya tidak lagi dialasi oleh sepatu hitam. Warganet yang menyaksikan momen tak disengaja satu ini terus memberikan pujian untuk Lili Indiani. Kirain sepatu siapa itu di lapangan istana, sepatu baginya copot tapi keren tetap senyum enggak panik tulis seorang warganet. Ada pola warganet yang terkejut dan kebingungan menaikkan soal sepatu siapa yang tertinggal di lapangan istana Merdeka Jakarta. Sepatu membawa baki yang di istana copot enggak sih itu pas sudah selesai. Tanya warganet dengan emoticon menangis. Lili Indiani Suparman Wenda terpilih menjadi membawa baki pada upacara peringatan Hood RI ke-78 di istana Merdeka Jakarta, Kambis 17 Agustus 2023. Kehadiran Lili Indiani dari tim Paske Belakang Nasional 2023 sebagai membawa baki merupakan momen yang begitu bersejarah. Sebab 10 tahun terakhir membawa baki untuk paca peringatan Hood RI tidak berasal dari Papua. Lili Indiani Suparman Wenda merupakan siswa yang tengah menempuh pendidikan di SMA M1 Wamena. Diketahui Lili Indiani menjadi perwakilan dari provinsi Papua-Pagunungan. Lili Indiani mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka akan terkis sebagai pembawa baki untuk paca peringatan Hood RI ke-78 di istana Merdeka. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!